Intro Oke guys, video kali ini aku akan bahas mengenai 10 metode penyiksaan paling mengerikan yang pernah diterapkan kepada manusia Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu buat subscribe ya biar channel ini lebih berkembang Yang pertama adalah Linji Tradisi eksekusi kematian yang terkenal ini datang dari Tiongkok Linji yang berarti kematian oleh seribu potongan atau irisan di mana tersangka dieksekusi dengan cara dipotong satu persatu bagian tubuhnya Agar tersangka mati dengan penuh penderitaan Biasanya Linji berlangsung selama 3 hari Sehabisnya lagi, jika dalam beberapa jam Namun juga berdaya beberapa jam Sampai sudah mati Maka eksekutok yang mencerahkan kemungkinan juga akan berlaku Jenis hukuman selanjutnya adalah Red Torture Salah satu hukuman paling sadis dan menyiksa yang pernah diterapkan adalah Red Torture Eksekusi ini dilakukan dengan menggunakan kandang tikus yang bagian sisi bawahnya terbuka kemudian diikat ke tubuh korban Selanjutnya kandang tikus tersebut akan ditaruh pemanas pada bagian sisinya Sehingga secara naluri tikus itu akan mencoba menyelamatkan diri dari panas dengan cara membuat lubang pada bagian tubuh korban dengan dinginnya Tentu saja hal ini akan sangat menyiksa bagi korban dan kemudian korban akan mati secara perlahan karena jenderal pada bagian dalamnya Oke untuk metode penyiksaan selanjutnya adalah Skepism Atau gimana lah itu bacanya aku gak tau Dari semua metode penyiksaan menurutku ini adalah metode yang paling menyiksa Tapi tenang aja ini hanya ada di versi yang kuno Jenis hukuman ini dianggap paling ringan diantara semua hukuman yang berlaku pada saat itu Dalam praktiknya dimana terdakwa akan dimaksudkan ke dalam batang pohon atau perahu dengan hanya kepala, tangan, dan kaki yang berbuka Kemudian akan dipaksa makan madu dan susu dalam jumlah yang banyak hingga menyebabkan di air parah hingga mereka terkubur dengan kotoran mereka sendiri Dan tidak lupa pada tubuh terdakwa yang berbuka juga diolensi dengan madu dan susu untuk menarik perhatian lawan dan serangga Pelantau sebut akan mengalami kematian secara perlahan karena daing yang membusuk kelaparan negasi serta infeksi yang parah Selanjutnya adalah Chinese Torture Chair Metode penyiksaan ini selanjutnya masih dari Cina Dimana terpidana dipaksa duduk di kursi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa akan terpidana, tersiksa, dan mati secara perlahan-lahan Mulai dari tangan, kaki, undung, semua dipasang dengan kesih-kesih kaki yang sedikit panggil dan masalah Capek guys, ternyata ngede doang, bentar, lehat dulu ya Metode penyiksaan selanjutnya adalah Medieval Torture Hukuman ini dilaksanakan ketika sedang musim dingin Dimana terdakwa akan diterancangi dan diikat ke semua meja Kemudian panggungju akan mulai menghirapkan air dingin setiap hari Yang kemudian membuat terdakwa berlaku dan mati secara perlahan dan penyakit Oke, yang ketujuh adalah Impalman Sumpah sih ini kayak melihat buku Siksa Neraka pada jaman USD Jadi jenis hubungan ini berkaitan dengan Flight the Impaler Seorang pangeran Walesia tahun 1448 Ia menyiksa orang yang ia benci dengan cara menancapkannya ke sebuah tombak Ya, untung gue gak jadi ngerti dengan pangeran ini Korban akan dipaksa untuk duduk di sebuah tombak yang panjang dan roncing Gila Ketika tombak tersebut dinaikkan, korban akan semakin tersusuk oleh tombak tersebut Setidaknya butuh waktu 3 hari sampai keberan korban benar-benar mati Aduh, nyiksa banget ini Sumpah Untuk metode penyiksaan selanjutnya adalah The Rack Alat penyiksaan ini terbuat dari kayu Dimana cara kerjanya adalah Korban akan diikat di atas dengan posisi telentang Kemudian kedua tangan dan kaki akan direntangkan Lalu diikat pada sebuah balok Kemudian balok tersebut akan diputar Yang menyebabkan tangan dan kaki korban akan ditarik ke atas dan ke bawah hingga putus Alat penyiksaan ini biasanya digunakan untuk menyiksa korban agar memberitahu sejumlah informasi atau menghukum pengkhianat Beberapa di negara seperti Korea ada jenis hukuman seperti ini namun ditarik oleh kuda Untuk metode penyiksaan selanjutnya adalah Seperti namanya penyiksaan model ini menggunakan gergaji dalam menyiksa korban Penyiksaan dimulai dengan menggantung secara terbaik tubuh korban dengan kaki direntangkan dan tangan diikat Algojo kemudian bertugas mengergaji korban dari bagian bawah sampai perut saja Hal ini bertujuan agar korban tetap hidup dan merasakan penderitaan yang luar biasa Oke untuk alat penyiksaan yang terakhir adalah Pier of Angus Ya pokoknya itulah Seperti namanya alat penyiksaan ini berbentuk seperti buah pier Dengan tambahan 4 bagian yang menyerupai daun yang bisa terbuka Alat siksa ini digunakan untuk menyiksa orang bergantung pada kesalahan apa yang mereka lakukan Seperti jika seseorang berbohong maka alat ini akan dimasukkan ke dalam mulut Dan apabila bersina atau memperkosa Maka alat ini dimasukkan ke anus Ketika ujung alat ini dibuka Maka 4 daun akan membuka dan mengakibatkan kerusakan pada organ yang dimasuki oleh alat ini Oke guys sampai segini aja video kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe Dan see you on my next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!